Dia akan melakukan atraksi seperti Gus Samsudin ya, mengeluarkan api ya. Apinya kena mukanya. Wih, mantap. Terima kasih telah menonton. 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 selamat menikmati selamat menikmati minyak ingin lagi kasih level 1 lah ya udah keterangan ini gimana dong? ini dia bikin apa? capcai nya udah oh lu yang bikin capcai itu udah kan? capcai itu udah kan? capcai oh capcai nya udah oh capcai nya udah kambung 1 level 2 man minta tambah seafood dong man satu minta cuminya aja man kurung oke lanjut kita mulai rame gua bakal bikin nasi goreng seafood sebanyak 2 porsi yang satu porsinya request ga pake udang ya jadi cumi aja disini Andri bikin mie goreng seafood disini samping gua Ilham bikin nasi goreng kampung atau nasi goreng ayam ya ya sholat dulu ya sholat dulu nak gak bisa karena harus ada konten airnya kalau misalkan yang pelambe itu kan harus air ketemu minyak atau engga alkohol ketemu api nah itu jadi pelambe kalau ketemu telur gak bisa kucolit telurnya Ilham kalau telurnya Ilham kan berair nasi goreng seafood 2 porsi seafoodnya udah masuk masukin nasi jadi seafoodnya kita tumis dulu biar gak amis kecap ikan minyak wijen sedikit aja mesin sedikit sama seasoning kita pake minyak wijen sedikit ini soalnya masih finishing touch pake mentega ya udah begitu bumbu masuk semuanya kita masukin margarin terus kita tumis tumis lagi sampe mateng iya sekarang kita bakar nasinya ini yang satu porsi isinya request cumi aja udah ini yang satu porsi ini yang ada porsi ini yang ada porsi dua dulu yang tadi supermarket tempat ?" juga serta Hai dua tinggal satu orderan lagi teman-teman ini ada cumi mentega biar nanti Andri aja yang bikin Cumi mentega lagi di-prepare mamang tuh ini mamang hoi kita manggilnya mamang hoi dikasih kondimen-kondimennya ya jadi isinya ada cumi bombay wortel terus daun bawang bawang putih ini udah dikasih kecap ikan sama minyak wijen Nah kita lihat babang Andri beraksi masih Masuk TV Ndri salam buat keluarga di kampung Ndri dia akan melakukan atraksi seperti Gus Samsudin ya mengeluarkan api apinya kena mukanya wuih mantap babang Andri keren banget anjay jadi dengan teknik flambe seperti itu nih cuminya akan wangi banget teman-teman waduh ini enaknya berkelas internasional anjay nah ini basic saus menteganya masuk Oke gula mecin minyak wijen oke segampang itu aja teman-teman bikinnya tuh buh mantap cuminya masih seger masaknya cepat ya nggak boleh lebih dari 2-3 menit lah biar si cuminya tetap masih seger oke odaran baru lagi masuk apa odaran baru karagia resbok karagia 100 gram ini goreng ayam capcai basho oke lanjut teman-teman gua bakal bikin mie goreng ayam ya atau mie goreng abang-abang lah bahasanya ya mudahnya seperti itu bawang putih bumbu ekso daun bawang masuk ya kita masukin nih apa telur telur sayuran sayang suir mie masuk langsung kita masukin seasoningnya teman-teman ya nggak usah pakai lama kecap ikan minyak wijen apa namanya saus inggris Tahun Inggris kalau buat mie goreng-mie goreng enak Dia wangi banget gitu ya Kasih aroma dan rasa yang khas gitu Dia kan ada rasa asemnya ya Jadi gak bikin enak gitu kalau kita makan Mie goreng ya Ngecin gula masuk Sama seasoning Langsung masuk kecap Sudah selesai mie gorengnya Tinggal kita cobain aja Mantap Masaknya masih selau Soalnya belum rame-rame banget Biasanya sih sebentar lagi ya Habis-habis Maghrib udah mulai-mulai Tamek gila Mudah-mudahan begini kali ini juga rame ya Biar videonya juga asik dan menghibur Oke kita lanjut lagi Mengerjakan orderan teman-teman Disini ada 6 porsi ya yang harus kita kerjain 2 porsi mie goreng seafood Ada mie goreng ayam Kueco ayam Mie goreng ayam Sama nasi goreng kampung Kita bikin mie goreng ayam dulu ya Tadinya mau bikin mie goreng seafood Tapi mie-nya habis Bawang Yampe Pernah Tadinya 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 Masuk bumbu Tadi cabai udah kita masukin level 1 Sekarang kita masukin toge-nya Langsung aja kita Masuk bumbu 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 Aberta level 1 juga kita langsung masukin cabai kalau level 1 level 2 setelah dicabain baru dicobain masih oke kalau level 3 ke atas dicobain kadang pedas juga jadi lidah kita kalah sama rasa pedasnya nanti coba dicolok lagi aja masih goreng sampung dua level nol ini kwayang saya aja sekarang yang bikin capcay ini slow dadar 2 oke teman-teman sekarang kita udah memasuki dinner time yang gue bilang tadi ya kita kalau misalkan udah di atas mahrib biasanya udah mulai rame ya dan teman-teman bisa lihat nah ini udara kita udah mulai numpuk dan udah biarin aja kita selesaikan deh pokoknya orderan hari ini gue lanjut ke mie kuah ya mie kuah ayam level 1 yang apa bisa setengah ketiga deh ya udah bikin 4 tampu biar aja kita bikin 2 luke困 nah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini aja ya kaldu dari mie kuah kita jadi mie kuah itu bikinnya simple banget ya sama aja kayak bikin capcay likuah ayam yuk mie kuah oke sekarang gue lanjut lagi teman-teman ke apa namanya capcay telur ya capcay telur salah satu menu yang cukup bestseller juga disini karena enak ya kuahnya creamy gitu karena kecampur amat telur langsung aja bawang putih masuk daun bawang ya bawang putih, daun bawang sama bombay udah masuk nah kita tumis dulu telur dikecilin tolong kelornya kita ora arik gak usah sampe mateng banget masuk sayurannya yang keras dulu langsung siram air langsung siram air nah ini sayuran lempeknya kita masukin sawi putih, kol sawi hijau nah ini kayak gini aja sebenarnya keliatannya udah enak banget ya teman-teman ya terus kita ketelin lagi sebenarnya kalau kita masak lama sih dia kental juga kental natural gitu ya karena kita pakai telur tapi kita pakai sedikit larutan maizana itu biar cepat aja nah oke teman-teman bisa lihat ya enak banget buahnya creamy terus si sayurannya juga gurih ya karena ada telurnya mantap ini cap cait telur reguler apa? mangi ekstra toge nanti togenya terakhir jangan masukin di awal semua udah dibumbuin pas mau masuk kecap masukin toge ha? tampak kemangi oh iya 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 apa? yang mana? kampung level 0 udah tadi kampung level 0 siapa yang dibikin ya? ini mah dua itu yang pakai telur gak ada nih Ferdi yang dibikin kayaknya kampung ya? ya tapi yang bikin gore kok bikin mie-nya tadi ya? eh nasi ya? iya dibikin dia iya kamu tadi nah aku gak nulis tapi mau nulis aja di alam nah udah disalah mau nyalain orang tuh gitu gak nulis ya aku gak nulis gak nulis aku gak nulis aku gak nulis aku gak nulis